Singgung konflik Wadas, Andi Arief bertanya apa benar sosok khasto PDIP dibalik penambang Andesi. Dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bendungan benar, memang ada tahapan-tahapan yang pemerintah terlalu memaksakan prosesnya untuk dipercepat. Kami dari kantor Staf Presiden pertama-tama menyampaikan penyesalan ya terhadap terjadinya konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ini. Karena konflik ini tentu saja menyebabkan ketidaknyamanan bagi warga di lokasi tersebut dan juga bisa berpotensi mengganggu proses pembangunan proyek strategis nasional yang dilakukan di Kecamatan Benar di Kabupaten Purworejo. Dua hari lalu ada kejadian di mana pengukuran lahan warga itu dilakukan secara represif tentu saja ditunjukkan juga dengan pengawalan dari aparat kepolisian. Kemudian kami dari pemerintah tentu saja berkomitmen untuk terus menangani dan menyelesaikan masalah-masalah agraria termasuk di Desa Wadas ini. Artinya memang musyawarah mufakat di antara masyarakat juga belum tercapai bersama pemerintah atau dalam tahapan untuk memastikan bahwa semua pihak sudah bersepakat. Dan kami sudah melakukan satu kali rapat dan Komnasam sudah punya rencana sebenarnya untuk melakukan mediasi. Jadi sebelum kasus ini meletus beberapa hari yang lalu, Komnasam sudah punya rencana itu. Kemadaan tanah itu belum ada mufakat yang 100% dari masyarakat itu BPN dengan pengawalan kepolisian itu langsung melakukan pengukuran. Sehingga itu memang menjadi langkah yang sangat intimidatif dan membuat trauma kepada masyarakat. Bung Renhar, pembangunan waduk atau bendungan benar ini merupakan salah satu proyek strategis nasional. Jadi tercatat di RPJMN tahun 2020-2024 itu. Nah sementara pemerintah lupa bahwa harus ada keseimbangan dalam kaitannya pengadaan tanah harus ada keseimbangan antara hak individu, hak warga negara atas tanah dengan kepentingan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum. Ada 65 bendungan besar yang sedang kita kembangkan. Dan tentu saja pembangunan ini ditujukan untuk membangun meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Dan tentu saja. Bahkan yang ia duga dari Bazar Gangjar Pranowo yang menyebar info hoax soal keterlibatan Bupati Purworejo dalam masalah itu. Padahal sudah jelas bahwa penerbitan izin pertambangan di wadah dikeluarkan oleh Pemprov Jawa Tengah dalam hal ini oleh Gangjar Pranowo. Andi Arief pun balik bertanya apakah ada kaitan antara hasto dan penampang Andesit. Sejumlah warganet menyebut mempunyai dugaan sama dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Andi Arief. Sejumlah warganet lain meminta agar Andi Arief sebaiknya bertanya di forum resmi. Tidak melemparkan isu di media sosial. Bertanya di forum resmi diwakili FPD. Di DPR jangan hanya di media sosial bung. Selamat berjuang. Tulis Eterahmat Kamaru. Warga tolak aktivitas pertambangan bukan tolak bendungan. Sebelumnya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menyebut warga Desa Wadas Kejamatan Benar Kabupaten Purworejo sudah lama menolak wilayahnya dieksploitasi. Mereka lantang menyerahkan tolak tambang di wadah sebahkan sejak tahun 2013. Hal itu mulai mematik perlawanan terhadap pemerintah karena tak ingin Desa Wadas menjadi lokasi pertambangan Andesit. Penolakan warga itu sudah sangat lama, bahkan sejak 8 tahun lalu. Mereka keras menolak desanya dijadikan tambang dari 2013 lalu. Kata Kota Umum ILBHI, Muhammad Isnur dalam diskusi LP3IS bertajuk bekerjanya Hukum Reperasif Belajar dari Kasus Wada Sabtu 12 Februari. Isnur berujar bahwa warga wadah sangat teredukasi soal kerusakan alat. Maka penolakan yang dilakukan hingga bersinggungan dengan aparat merupakan proses sosialisasi yang sering diterima oleh aktivis lingkungan dan pihak-pihak yang berupaya melestarikan kekayaan alam Desa Wadas. Mereka paham betul dengan sumber penghidupannya di Wadas. Makanya mereka lantang menolak soal rencana pendirian tambang karena sangat berteredukasi dengan dampak kerusakan yang ditimbulkan. Tutur Isnur. Meski lantang menolak pembangunan tambang dan bendungan, warga dipaksa untuk melakukan penanda tangan dan oleh pihak tertentu. Hal inilah yang mematik emosi sebagian warga hingga terjadi gesekan yang terjadi beberapa hari lalu. Tanda tangan itu dipaksakan, kemudian dianggap sebagai persetujuan dan itu membuat warga merasa aneh. Kenapa ada anggapan seperti itu? Begitulah ceritanya. Lebih jauh lagi, Isnur mengungkapkan alasan utama kenapa warga Wadas memprotes praktik eksploitasi di sana. Menurut warga, proses penambangan batu andesir di desa Wadas akan mematikan sumber air untuk kehidupan masyarakat, termasuk mengganggu pertanian. Sementara penghasilan utama warga Wadas hampir 90% berasal sektor pertanian dan kekayaan alam yang dimiliki oleh desa Wadas. Keuntungan warga dari lestarinya alam itu tidak kecil, sangat besar. Miliaran rupiah setiap tahunnya di Wadas terkenal duren, petai, dan produk-produk lain dari pertanian. Hasil bumi yang melimpah ini dikhawatirkan akan mati seiring bangunnya pabrik tambang, tutur Isnur. Oleh karena itu, Isnur menyayangkan sikap pemerintah yang tak memerhatikan hal tersebut. Pemerintah dinilai kekeh menjadikan desa Wadas sebagai lokasi pertambangan andesir dan bentukan benar sebagai sistem pengairan yang mendukung pertambangan itu. Sayangnya, pemerintah tak melihat potensi alam dan pertanian di Wadas. Itu tidak masuk dalam rencana pemerintah, padahal itu sumber kebahagiaan, sumber kehidupan warga, dan itu akan hilang dengan hancurnya alam mereka akibat tambang, papar Isnur. Diberitakan sebelumnya, sebanyak 64 warga desa Wadas ditangkap oleh aparat kepolisian, karena diduga menjadi provokator dalam penolakan pengukuran tanah oleh BPN pada selasa 8 Februari 2002 kemarin. Aksi warga itu menolak desa Wadas dimasuki ratusan aparat, saat pengawal, petugas Badan Pertahanan Nahan Nasional melakukan pengukuran lahan pertambangan. Peristiwa itu menjadi perhatian publik setelah banyak video pengepungan dan intimidasi masyarakat oleh aparat beredar di dunia maya. Meski pada akhirnya, 64 warga itu dilepaskan kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!